Hai hai, pelan-pelan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Skimmer adalah nama burung laut yang hidup tersebar di Asia, Afrika, dan Amerika. Mereka jadi salah satu burung dengan paru terunik di dunia. Beda dari burung pada umumnya, paru bawah burung skimmer jauh lebih panjang dari paru atasnya dan berbentuk seperti bila pisau. Biarpun kelihatan aneh, tapi paru ini punya fungsi yang tersendiri. Berikut ini adalah 5 fakta menarik burung skimmer versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama Ada 3 spesies Genus burung skimmer atau rinkos terbagi jadi 3 spesies saja, yakni black skimmer, african skimmer, dan indian skimmer. Sesuai namanya, african skimmer dan indian skimmer masing-masing tersebar di benua Afrika dan Asia. Sementara itu, black skimmer bisa kamu temui di benua Amerika. Umumnya, burung skimmer suka tinggal di dekat garis pantai. Selain di laut, mereka juga berburu di teluk, sungai, rawa-rawa yang asin, dan juga muara. Yang kedua Black skimmer spesies terbesar Di antara 3 spesies yang ada, black skimmer asal Amerika jadi spesies terbesar. Di catat laman Britannica, spesies ini tumbuh sepanjang 50 cm. Ketiga, spesies umumnya punya ciri fisik serupa. Bulungnya berwarna hitam putih, paru kemerahan, kaki pendek, dan sayapnya yang runcing, dan paru ada di bawah. Bulung skimmer sepertiga lebih panjang dari paru atasnya. Yang ketiga Parunya normal saat masih kecil Mengenali burung skimmer saat mereka masih kecil terbilang sulit bagi orang awam. Apalagi kalau si induk tidak ada di sampingnya. Paru anak burung skimmer memang terlihat normal seperti burung pada umumnya. Menurut laman Animals Need Work, butuh waktu sekitar 1 bulan untuk paru anak burung skimmer, maksud kami burung skimmer, mulai tumbuh menyerupai induknya. Yang keempat Hidup dalam koloni Ketiga, spesies burung skimmer hidup secara berkoloni. Belah skimmer misalnya, mereka suka beristirahat dan bermalas-malasan bersama tumpukan pasir yang dekat sungai, pantai, dan laguna. Tempat ini juga dijadikan sarang mereka. Hewan sosial ini yang suka berkomunikasi satu sama lainnya. Wow! Yang kelima Pupil vertikal untuk berburu Tidak seperti spesies burung pada umumnya, spesies black skimmer dilengkapi pupil vertikal yang menyupai pupil kucing. Menurut laman Animal Diversity Web, pupil ini membantu penglihatan burung skimmer saat mencari makan di malam hari. Pupil vertikal juga bantu melindungi retina mereka dari sinar matahari yang terpantul kuat dari air dan pasir. Demikianlah ulasan 5 fakta menarik burung skimmer versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.